selamat menikmati sinang gartulo, atulo, atulo, sinang gartulo, atulo, sinang gartulo, atulo di rumah masing-masing, tapi kami mau bersatu hati Tuhan, sama-sama beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami mau belajar terus mengerti firman Tuhan, serta ibadah kami Bapak, supaya kami bisa bersuka cita dalam memuji Engkau. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mencap syukur. Yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama, amin. T-A-A-T-T-A-A-T T-A-A-T-A-A-T Saya mau seperti Yesus T-A-A-T-A-T Dengar dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar dengaran kepada Papa Mama Turuti nasihat mereka selalu T-A-A-T-A-T 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 Saya mau seperti Yesus T-A-A-T-A-T Dengar dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar dengaran kepada Papa Mama Turuti nasihat mereka selalu T-A-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T Besar-besar, dia senangkan dan dirangkan dengan suka cita, dia mengasihi dan bersuka karena kita, Tuhan Allah di tengah kita. Besar-besar, 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 Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan suka cita, dia mengasihi dan bersuka karena kita, Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar-besar. Besar-besar. 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 Adik-adik, mari ambil sikap yang terbaik, siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, hanya Tuhanlah harapan dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkau lah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajahmu, dan berseru. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkau lah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajahmu, dan berseru. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu. Ku pandang wajahmu, yang menopang wajahmu. Ku pandang wajahmu, dan berseru. Ku pandang wajahmu, dan berseru. Ku pandang wajahmu, dan berseru. Masa itu pentingku. Ay hodoh Tuhan, par kogodiyam Ay hodoh Tuhan, par kogodiyam Ay hodoh Tuhan, par kogodiyam Beri kemuliaan bagi Tuhan, kau harapan kami Kau kekuatan kami, hallelujah Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Adik-adik mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Kau izinkan kami untuk beribadah online Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firmanmu Dan biarlah firmanmu tertanam dalam hati kami Terima kasih Tuhan Yesus, sertai selalu kami Hallelujah, amen Halo adik-adik Kini tiba waktunya kita mendengar firman Tuhan Ketemu lagi sama kakak Carolina Nah pada kesempatan kali ini Kakak Carolina akan bawakan Judul perikop Jangan memandang muka Temanya Aku anak yang suka menghargai perbedaan Aku anak yang suka menghargai perbedaan Kakak baca dulu ya Ayatnya Tertulis di Jakobus 2 Ayat yang ke 2 Sampai ke 5 Kakak baca dulu ya adik-adik ya Coba adik-adik siapkan alkitabnya dulu Buka Jakobus 2 Ayatnya yang ke 2 Sampai yang ke 5 Kakak Carolina bacakan ya adik-adik ya Sebab Jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu Dengan memakai cincin emas Dan pakaian indah Dan datang juga seorang miskin ke situ Dengan memakai pakaian buruk Dan kamu Menghormati Orang yang berpakaian indah itu Dan berkata kepadanya Silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini Sedang kepada yang miskin itu Kamu berkata Berdililah di sana Atau duduklah di lantai ini Dekat Tumpukan kakiku Bukankah kamu telah membuat perbedaan Di dalam hatimu Dan bertindak sebagai hakim Dengan pikiran yang jahat Kakak ulang ya adik-adik ya Bertindak sebagai hakim Dengan pikiran yang jahat Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi Bukankah Allah memilih Orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini Untuk menjadi kaya dalam iman Dan menjadi ahli waris kerajaan Yang telah dijanjikannya Kepada barang siapa yang mengasihi dia Itulah ayatnya adik-adik ya Tadi kakak Carolina bilang Temanya Aku anak yang suka menghargai perbedaan Kakak Carolina punya cerita nih Di suatu Sekolah Minggu Di sebuah gereja Ada seorang anak namanya Kita sebut saja namanya Angel Angel ini kehidupan keluarganya Sangat sederhana adik-adik Dia Sangat jarang sekali punya sepatu baru Sangat jarang sekali punya baju baru Nah pada suatu minggu yang cerah Dia berangkat Ke gereja Dia mau ikut sekolah minggu Dia semangat Nah Tiba di pintu gereja Ada teman-teman tuh adik-adik Yang laga ngumpul di sana Sebut saja namanya siapa ya Sebut saja namanya Tia Nah Tia melihat Angel pakai sepatu Yang udah lama deh Yang udah kusam warnanya Terus dia ngomong ke teman-temannya Eh lihat itu Si Angel yang jelek Pakai sepatunya jelek juga Kita gak usah temenin ya Sama dia ya Ih sana gak usah temenin sama dia Dia mas sepatunya gak sama kayak kita Sepatunya jelek Nah Si Angel yang mendengar kata Tia Itu merasa sedih adik-adik Dia merasa minder Karena dia cuma punya sepatu satu Dan itu satu-satunya yang bisa dia pakai ke gereja Sementara teman-teman yang lainnya Pakai sepatu bagus Dan dia merasa minder Pulang gak dia adik-adik Tidak Dia tidak pulang adik-adik Karena dia anak Tuhan Yesus Yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus Ingin memuji Tuhan Yesus Dia tetap masuk ke ruang sekolah minggu Di ruang sekolah minggunya Ada kakak guru sekolah minggunya Yang menyambut dia Selamat datang Angel Kata kakak guru sekolah minggunya Dia disambut dengan baik Sama teman-teman yang lainnya Adik-adik Pelajaran apa yang ingin kakak Carolina sampaikan Jangan membeda-bedakan teman Karena apa? Tuhan bilang itu tidak boleh Dan surat Yaakobus ini ditujukan pada jemaat Yahudi Intinya Yaakobus tidak suka ada dalam suatu perkumpulan atau jemaat Tuhan Atau anak Tuhan Yang membeda-bedakan orang lain Yang suka mengkotak-kotakan orang lain dengan cara memandang muka Memandang muka artinya dalam perikop ini bukan melihat wajah ya adik Bukan melihat langsung ya adik-adik ya Tapi melihat seseorang karena dia cantik Karena dia punya banyak mainan Karena dia banyak uang jajan Karena papahnya kaya Itu artinya membeda-bedakan orang lain dengan status sosial Yaakobus tidak suka jemaatnya Jemaat Yahudi bertindak seperti itu Karena apa? Karena sebagai anak Tuhan Kita harus mengasihi orang lain Sama seperti mengasihi diri kita sendiri Bukan karena apa yang dipakai orang lain Bukan karena dia cantik atau penampilannya ya adik-adik ya Berarti pelajaran apa yang ingin Yaakobus sampaikan kepada kita Terutama kepada adik-adik GPPK Subang yang Kakak yakin tidak ada yang begitu ya adik-adik ya Amin ya anak baik semua ya Nah pesannya Jangan melihat orang lain Dari status sosial Dari yang kakak bilang tadi Dari penampilan Dari suku misalnya Ah jangan berteman sama dia Dia gini-gini Tidak boleh ya adik-adik ya Kita harus selalu ramah-tamah dengan yang lain Harus saling berbagi kasih Harus selalu Mau gitu berteman Tidak memilih-milih teman Ya adik-adik ya Adik-adik ingat lagu kan Hari ini ku rasa bahagia Terus ada lagi lagunya Kau saudaraku Kau sahabatku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Kita harus bisa bertindak seperti lagu itu ya adik-adik ya Siap ya Oke Oke Karena Pada intinya Setiap manusia di dunia ini Maupun kakak Carolina Atau guru-guru sekolah minggunya yang lain Bahkan adik-adik semua Tidak suka dibeda-bedakan Tidak suka disepelekan Dan paling tidak suka Direndahkan Oleh karena itu Kita sebagai anak Tuhan Tidak boleh berbuat begitu juga kepada orang lain Perbuatlah yang baik kepada orang lain Sama seperti kita juga pengen diperlakukan yang baik oleh orang lain Ngerti ya adik-adik ya Pesan dari siapa tadi ini Yang kakak bilang Pesan dari Ya Kok Bus Walaupun dinasnya ini Suratnya ini ditujukan pada jemaat Yahudi Pirman ini juga bisa sampai kepada kita ya adik-adik ya Supaya adik-adik semua tumbuh menjadi anak yang baik Anak yang tidak membedakan teman Anak-anak yang mau menghargai Menghargai perbedaan Ya adik-adik ya Siap ya Nah Untuk tugasnya Kakak ada ayat hapalan Ya adik-adik ya Yang sudah bisa Membaca Boleh Membuka Alkitabnya Ayat hapalannya Dari Roma 15 Ayat yang ke-17 Roma 15 Ayat yang ke-17 Kakak bacakan ya Roma 15 Ayat yang ke-17 Sebab itu Terimalah Satu Akan yang lain Sama Seperti Kristus Juga Telah Menerima kita Untuk Kemuliaan Allah Kakak ulang lagi Sekali lagi ya Tertulis di Roma 15 Ayat 17 Sebab itu Terimalah Satu Akan yang lain Sama seperti Kristus juga Telah menerima kita Untuk Kemuliaan Allah Nah Kristus juga sudah Tuhan Yesus juga sudah Menerima kita Kenapa kita harus Membedakan orang lain Ya adik-adik ya Tetap semangat Tetap bersuka cita Dan Dengar-dengaran Dengan firman Tuhan ini Adik-adik harus Melakukannya juga Dimulai aja Dari rumah Karena sekarang Masih Covid Belum bisa keluar rumah Untuk mempraktikkannya Kepada teman-teman Boleh dimulai Dengan mempraktikkan Kepada adik Misalnya karena Adik Anak kesayangan papa Misalnya kita Adik lebih disayang papa nih Jadi aku Jadi gak suka sama adik Karena adik itu Begini-begini Tidak boleh ya Adik-adik ya Mulai saja dulu Sama adiknya Sama kakaknya Melakukan firman ini Adik-adik ya Oke Oke Siap Mari kita bersatu Dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk firmanmu Saat ini Bapak Engkau Mengajari kami Anak-anak GPPK Subang Untuk menghargai Perbedaan Ajar kami Tuhan Sebagai anak Tuhan Untuk mengasihi Orang lain sama Seperti kami Mengasihi diri Kami sendiri Ajar kami Tuhan Untuk tidak Melihat orang lain Dari apa yang Dia punya Ajar kami Tuhan Untuk Tetap Menerima orang lain Sama seperti Kristus juga Telah menerima kami Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Saat ini Biarlah Firmanmu Berbuah Lebat Dalam hati Masing-masing Anak-anakmu Biarlah kiranya Mereka bertumbuh Menjadi anak-anak Yang luar biasa Menjadi anak-anak Yang menjadi kebanggaan Orang tua Mereka Tuhan Kami sebagai guru-guru Sekolah Minggu Hanya sebagai wadah Bagi Tuhan Untuk membentuk mereka Mengenal Engkau Biarlah kiranya Tangan Tuhan Yang tak kurang panjang Bisa menjangkau Satu persatu Anak-anakmu Tuhan Dimanapun mereka Saat ini berada Tuhan Yesus Sertai mereka Tuhan Yesus Sertai orang tua mereka Berkati mereka Tuhan Jauhkan mereka Dari segala Marah dan bahaya Berikan mereka Tuhan Berkat dan Suka cita Agar kami Bisa bertemu Kembali Memuji Dan bersuka cita Memuliakan Engkau Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Adik-adik Angkat tangannya Kita mau menerima Doa berkat Tuhan Yesus Memberkati adik-adik Sekalian Dimanapun adik-adik Berada Tuhan Yesus Menyertai orang tua Kalian Tuhan Yesus Memberkati kalian Dan hari ini Sampai selama-lamanya Haleluya Amen Nah adik-adik Ingat ya Pesan tadi Harus saling mengasihi Dan bilang pada diri sendiri Aku anak yang suka menghargai Perbedaan Sampai jumpa minggu depan Adik-adik Shalom Terima kasih